Jelang Pemilu Serentak 2024, Ketua Bawaslu Sarolangun mengundurkan diri karena ikut maju sebagai bakal calon anggota legislatif. Menjelang Pemilu Serentak 2024 yang saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran bacalik, Edi Martono justru mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Bawaslu Sarolangun. Dan surat pengunduran diri tersebut diterima Bawaslu Sarolangun dari Bawaslu Provinsi Jambi. Saat dikonfirmasi melalui telpon, Edi Martono menyebutkan dirinya mengundurkan diri karena maju sebagai bacalik DPRD Provinsi pada Pemilu 2024 mendatang. Sementara itu pihak Bawaslu Sarolangun langsung melakukan pergantian Ketua. Dari hasil pleno, Bawaslu Sarolangun menetapkan mudrika sebagai Ketua Bawaslu menggantikan Edi Martono. Sudah lakukan pleno pergantian Ketua. Karena secara administrasi memang tidak boleh dikosong.